Dalam rakam menghina Nabi, kenapa belum diizinkan? Perang, ayo dong perang, ayo dong perang, lawan ngapa lawan? Nabi Muhammad SAW mengalami perang demi peperangan Sampai pada akhirnya semakin memantapkan gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Jadi peperangan yang muncul, yang terjadi di zaman Nabi sampai menelan korban dari kaum muslimin Itu melahirkan nilai Nilai apa yang dilahirkan dari peperangan-peperangan tersebut Melahirkan tingkat loyalitas yang semakin tinggi terhadap agama Islam Karena orang-orang yang sudah ikut serta dalam perang, maka dia sudah teruji seluruhnya Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Wajib atas kalian untuk perang Dulu Pak, dulu ini di zaman Nabi, orang-orang munafik pengen minta perang Kata orang munafik, perang dong, perang dong, perang dong Tapi ini bukan permintaan sebetulnya Dalam rakam menghina Nabi, kenapa belum diizinkan? Perang, ayo dong perang, ayo dong perang Lawan ngapa lawan? Giliran sudah turun perintah perang Kutiba alaikumul qitalu wahuwa kurhullakum Nantikan lanjutannya Asa'an taqrohu shay'an wahuwa khayrun lakum Bisa jadi apa yang kamu anggap buruk ternyata itu? Baik, atau sebaliknya? Wa'asa'an taqrohu shay'an wahu wa sharrul lakum Atau apa yang kamu anggap baik ternyata itu adalah burukan Itu kaedahnya Jadi perang itu melahirkan nilai Semakin kuatnya loyalitas yang mereka miliki kepada agama Islam Kemana? Karena orang-orang yang ikut perang sudah teruji Sudah tidak lagi harus dites Kenapa? Mereka sudah melawan Hawa nafsunya Melawan keinginannya Melawan kenikmatan-kenikmatan yang dia punya Hanya untuk menegakkan dinul Islam melalui cara kita Maka hadirin hadiru ikhwatiman rahimakumullah Orang-orang munafik dulunya minta perang Tapi itu sebagai penghinaan Bukan sebagai permintaan secara tulus Setelah Allah wajibkan perang Mereka mangkir semuanya Jadi waktu belum ada kewajiban para minta Yang sudah diwajibkan Mundur semua Makanya turun surat as-saf Di surat as-saf ada kalimat begini Ya ayuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafalun Kaburamaqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun Al-ayah Jadi ayat ini Bukan untuk mengomentari orang yang ngomongnya Ayat ini yang Kutiba alaikum Apa yang Ya ayuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafalun Kaburamaqtan Itu sedang mengomentari Orang-orang yang tadinya minta perang Giliran sudah diwajibkan perang pada Mangkir Makanya Allah murka Sama orang yang minta Tetapi siliran dikasih Mangkir semua Jadi ayat Kaburamaqtan ini Berkaitan dengan orang-orang munafik yang sudah diberikan Kewajiban perang tapi malah mundur Nah hadirin alhadira ikhwati man rahimahkum Wallah kumbali Terima kasih Jadi perang melahirkan loyalitas yang semakin kuat terhadap agama Islam Dan itulah yang didapatkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga para Sahabat Tapi bagi orang munafik Peperangan hanya semakin menambah besar Kemunafikan dalam hatinya Yang mu'min dengan perang Makin bertambah Imannya Yang munafik dengan perang Makin menambah Kemunafikannya Maka mereka hampir Hampir dalam setiap momen peperangan Pasti minta Izin Minta dispensasi Nanti setelah putuh mekah Kita akan bahas beberapa peperangan Yang banyak orang mangkir di dalamnya Nah hadirinul hadirah ikhwati man rahimahkumullah Yang kedua Nilai yang dilahirkan dari peperangan Adalah selain Selain Menambah loyalitas terhadap agama Islam Yang kedua Semakin melahirkan Pribadi-pribadi yang Punya ketawakalan Sangat ekstra Orang yang perang itu Lebih tawakal kepada Allah Kenapa? Bagi mereka Tadi Bisa jadi yang dianggap buruk Ternyata itu adalah Baik Saya tanya Pak Menang itu baik buruk Kalah itu baik buruk Kalah itu baik buruk Bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata Baik menurut Kekalahan itu bisa jadi memang Baik Cuman kan untuk memahami kekalahan Sebagai sebuah kebaikan kan butuh Proses Butuh waktu Dan butuh pemahaman yang mendalam Terhadap hakikat takdir Yang sudah Allah Tetapkan Sekarang saya balik Menang itu baik atau buruk? Ini buruk semuanya Kalah ya buruk Menang yang buruk Maunya apa? Mati aja Mati Mati selesai Udah syahid Nah hadirin Hadirin Rasulatiman Rahimahkumullah Kalau dipahami Menang itu sebagai sebuah kebaikan Bisa jadi dianggap sebagai Suatu yang Buruk Maka dalam kaedah peperangan Di zaman nabi Kadang menang Kadang Kalah Perang badar Menang Perang uhud Kalah Makanya Al-Quran Menyebutkan Ya Apa namanya Bicara Kemenangan dan kekalahan Pada hari itu Kami putar Nasib orang itu Kadang di atas Kadang Di bawah Yang di bawah Kadang naik Begitulah yang namanya Jadi Asa Ang takrohu Syai'a Wah huwa khairullakum Wa asa Ang tuhibu Syai'a Wah huwa syarullakum Mengajarkan Peperangan Mengajarkan Kepada kaum muslimin Selain semakin loyalitas Terhadap agama islam Yang kedua Semakin tawakal Kepada Allah Tugas kaum muslimin Cuman ikhtiar Urusan hasil Urusan MK Urusan Allah Urusan hasil Celetot Baik urusan hasil Urusan Allah Tugas kita cuman Ikhtiar Ya kalau sudah itu Yang diputuskan Ya sudah itulah Yang diputuskan oleh Allahu Azza Wajalah Makanya di surat Ali Imran Ayat 25 dan 26 Bahwa yang namanya Kekuasaan Itu haknya Allah Miliknya Allah Tu'til mulka Mantasha Memberikan kekuasaan Kepada orang yang Allah Yang Allah kehendaki Apa yang Nggak enak nyebutnya Yang Allah kehendaki Wa yang ziul mulka Miman Tasya Dan mengambil kekuasaan Juga dari orang yang Allah Kehendaki Kaidah Siapa yang berkuasa Dan siapa yang Tidak berkuasa Itu otoritas Allah Tinggal nanti masuk pasal Tidak semua yang Allah izinkan Allah ridui Pasalnya itu Tidak semua yang Allah izinkan Allah ridui Contoh Laki perempuan Laki punya Duit Perempuan Tidak punya Duit Sodorun Duit Nih Syaratnya Semalam Ya Pintu Dikunci Malam Udah dateng Keadaan Sepi Dalam Cuman berdua Doang Baju Udah copot Atu-atu Kira-kira Apa yang terjadi Tilawah Berjamaah Salat Tahjun Berjamaah Kalau udah begitu Mbak Kalau gitu Ngapain itu Main catur Singkat cerita Terjadilah aktivitas Perzinahan Misal Pertanyaannya Allah izinkan Tidak Izinkan Makanya terjadi Karena kalau tidak terjadi Berarti Allah tidak Ngizinin Karena itu sudah terjadi Berarti Allah izinkan Pertanyaannya Allah ridui Apa kagak Kagak Jadi tidak semua Yang Allah izinkan Allah Ridui Gitu Pak ya Sepakat Nah hadirin Hadirat ikhlatiman Rahimakum Allah Kaum muslimin Menang Allah izinkan Allah ridui Kaum muslimin Kalah Allah izinkan Dan juga Allah Ridui Mau menang Mau kalah Yang penting Diizinkan Dan Allah Ridu Daripada menang Tapi tidak Diri Ridui Clear Pak ya Nah hadirin Hadirat ikhlatiman Rahimakum Allah Lagi ngomongin Sirah Ini tentang perang Nah hadirin Hadirat ikhlatiman Rahimakum Allah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Mendapatkan Kaum muslimin Di zaman itu Satu Punya loyalitas Tinggi Terhadap Dinul Islam Kenapa Kau punya tingkat Loyalitas tinggi Saudara Sudah mati Teman Sudah dibunuh Rumah Sudah dibakar Perangan Sampai Luka Sayatan Luka Tombak Luka Panah Masa gak loyal Loyal Sudah begininya Peperangan Sudah segininya Masih juga Kagak Loyal Maka mereka Punya tingkat Loyalitas yang Sangat Tinggi Setiap Tebasan Pedang Setiap Tusukan Tombaknya Setiap Tusukan Panahnya Melahirkan Loyalitas Demi Loyalitas Terhadap Agama Islam Itu mereka Zaman dulu Yang kedua Melahirkan Tingkat Ketawakalan yang Sangat Tinggi Tugas mereka Ikhtian Gak pernah Mikirin Menang Gak pernah Mikirin Menang Yang penting Ikhtiar Karena itu Tugasnya Kau Muslimin Di zaman Nabiullah Muhammad Sampai Akhir zaman Nanti Nah Hadirin Al-Hadirah Ikhwati Iman Rahimakum Allah Dan ini Menjadi hal yang Sangat penting Jangan Pernah Berfikir Menang Dalam Proses Berjuangan Berjuang Berjuang Saja Menang Itu Urusan Nanti Maka Nanti Bapak Ibu Meliakan Hal Ini Akan Jauh Berbeda Nanti Foto Foto Mekah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membawa 10 ribu orang Dari kota Madinah Saat itu Di kota Madinah Maaf Di kota Mekah Nabiullah Muhammad Pidato Dalam pidatonya Kata Nabiullah Muhammad Yang datang Ke Kaabah Kemudian Bersyahadat Maka dia Aman Yang datang Ke rumah Abu Syufiyan Ngumpet di rumah Abu Syufiyan Maka dia pun Aman Hatta Yang nongkrong Depan rumahnya Masing-masing Kagak mau keluar Keluar Kagak mau Maka dia pun Aman Seluruhnya aman Artinya Nabiullah Muhammad Datang ketika Foto Mekah Betul-betul Membawa perdamaian Bukan Membawa Permusuhan Apalagi Sampai Pertumpahan Darah Nah hadirin Al-Hadira Ikhwati Sampai kata Nabiullah Muhammad Hari ini adalah Marhamatul Kubro Marhamah itu Hari kasih sayang Kubro yang sangat Besar Saat itu adalah Marhamatul Kubro Nah hadirin Pasca itu Setelah diberikan Rasa aman Justru disitulah Orang-orang kafir Kemudian mendapatkan Ketenangannya Mendapatkan Keamanannya Akhirnya mereka Berbondong-bondong Masuk Islam Berbondong-bondong Berapa orang Yang disebut Berbondong-bondong itu Dua ribu Dua ribu Orang yang kemudian Masuk Islam Saat Futuh Mekah Berarti Kalau dibawa Dari kota Madinah Sepuh Rebu Yang masuk Dua Rebu Totalnya Dua Belas Rebu Nah yang Dua belas Rebu Orang ini Akhirnya Dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dalam Perang Hunain Bapak Ibn Allah Muliakan Jadi setelah Futuh Mekah Ada beberapa Lagi Perangan Salah satunya Perang Hunain Saat Perang Membawa jumlah Yang sangat Besar Fantastis Dua belas Ribu orang Dua belas Ribu orang Ini ngobrol Ya diantaranya Ada ngobrol Kayaknya Kita bakal Menang Sekarang Ini real Orang Orang Yang akan Perang Hunain Mereka Berbisik Kayaknya Kita bakal Menang Kenapa Dukungan Semuanya Mendukung Kita Seluruhnya Mendukung Kaum Muslimin Yang ada Di kota Mekah Saat itu Dengan Dua belas Ribu Personil Kita Kayaknya Bakalan Menang Wong Bicara Jumlah Banyakan Kita Kalimat Kita Bakalan Menang Itu keluar dari Nilai ketawak Kalian Seolah-olah Ikhtiarnya Menentukan Keberhasilan Perjuangan Padahal Ikhtiar itu Tidak berbanding Lurus Dengan Takdir Allah Kadang-kadang Ikhtiar kemana Takdirnya Kemana Makanya Orang Tidak boleh Bergantung Dengan Ikhtiar Dia harus Bergantung Kepada Allah Makanya Di surat Al-Ikhlas Kita Diajarkan Allah Jangan Pernah Bergantung Kepada Orang Jangan Pernah Bergantung Kepada Jumlah Itu Salah Dan Ketika Orang-orang Hunen Yang akan Perang Hunen Maksudnya Kaum Muslimin Yang sudah Pede Over Confident Bahwa Dia akan Menang Akhirnya Allah Takdirkan Awanya Adalah Kalah Babak Melur Itu Kurang Hunen Sampai Kau Muslimin Lari Kocar Kacir Dikejar Oleh Orang-orang Hunen Kenapa Kau Bisa Kocar Kacir Kalah Padahal Nabi Ada Padahal Jumlah Banyak Padahal Futuh Mekah Sudah Mekah Sudah Ditaklukkan Karena Over Confident Masalah Kemenangan Terlalu Bedi Nah Hadirin Hadirah Ikhwati Man Rahimah Kum Allah Saya Hantir Jangan-jangan Kemenangan Itu Tidak Didapatkan Pada Akhirnya Di setiap Proses Perjuangan Dimanapun Itu Ada Itu Bukan Karena Musuh Semakin Kuat Atau Musuhnya Mungkinan Curang Tetapi Bisa Jadi Ada Over Confident Di Kita Yang Belum Diselesaikan Sehingga Allah Belum Takdirkan Perjuangan Itu Diberikan Kemenangan Karena Hadirin Hadirah Ikhwati Man Rahimah Kum Allah Kaidah Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pas Kau Futum Mekah Jangan Sampai Ada Perasaan Jumlah Banyak Dukungan Banyak Menang Menang Ikhtiarnya Lakukan Ikhtiarnya Maksimalkan Ikhtiarnya Urusan Hasil Enggak Usah Dipikirin Ribet Pikirin Hasil Nah Hadirin Hadirah Ikhwati Man Karena Tingkat Ketawakalan Yang Bergeser Maka Allah Takdirkan Perang Hunain Kalah Dulu Kenapa Pakai Dulu Karena Akhirnya Menang Tapi Awalnya Kalah Dulu Kenapa Kalah Dulu Untuk Jadi Teguran Buat Kau Muslimin Waktu Itu Kalian Kalau Mau Perang Perang Aja Gak Usah Mikirin Jumlah Kita Sudah Punya Dalil Kaming Fi'atin Qalilatin Gelabat Fi'atan Kasi Ratam Bi'ithnillahi Banyak Kelompok Kecil Yang Mampu Mengalahkan Kelompok Besar Bi'ith Atas Izin Allah Nah Hadirin Al-Hadirah Berarti jumlah Banyak Banyak Dukungan Belum Tentu Nah Hadirin Al-Hadirah Kembali Ke Foto Mekah Nabi Muhammad Setelah Tujuh Tahun Di Kota Madinah Berjibaku Dengan Peperangan Demi Peperangan Melahirkan Tingkat Loyalitas Yang Tinggi Terhadap Agama Yang Kedua Nilai Ketawakalan Yang Sangat Tinggi Ekstra Kepada Allah Dua Hal Inilah Yang Memberikan Hak Bagi Kau Muslimin Dalam Kurung Futuh Mekah Futuh Mekah Diberikan Oleh Allah Satu Kepada Orang Yang Loyal Kepada Agama Dan Yang Kedua Orang Yang Tawakal Kepada Allah Yang Tidak Menggantungkan Kepada Amal Solehnya Atau Perjuangannya Terima